Hai semuanya balik lagi di channel aku dan di video hari ini aku bakalan sharing ke kalian tentang aku dapetin Revlon Love is on the beauty box ini jadi kalau ada beberapa yang tanya jadi ceritanya itu adalah aku tuh kayak registrasi buat lomba Revlon gitu nanti mereka bakalan pilih jadi siapa yang bakalan dikasih beauty hampersnya buat bikin videonya jadi gitu dan ternyata aku terpilih jadi di dalam itu pertama-tama ada ada apa tuh kayak katalog Revlonnya gitu yang paling baru terus disini ada ucapan selamat dari Revlon disini tuh kayak banyak gitu aku tuh dapet dua dua-dua palet eyeshadow disini dapet dua-dua apa nih foundation terus aku juga dapet satu buah concealer dapet lipstick eyeliner dapet eyeliner juga bahkan aku belum punya warna-warna kayak eyeliner yang warna-warna gini jadi let's see what you do terus dapet juga kuteks dan aku udah udah pake kuteksnya kalau Revlon tuh aku suka banget sama kuteksnya karena aku emang sering banget beli sendiri produk kuteksnya Revlon karena warnanya tuh manis-manis banget udah gitu cepet kering Iya dan yang ini katanya lebih cepet kering lagi dan dia nggak perlu pakai topcoat karena dia kayak udah shiny banget gitu jadi disini yang aku baru kepikiran sih aku bakal bikin dua looks yang pertama itu adalah aku akan fokus ke palet yang ini yang warna coklat ini jadi aku akan lebih bikin kayak party glamour yang satu lagi dengan palet ini dan warna-warna eyeliner yang super lucu ini aku bakal bikin tuh kayak lebih ke Galaxy kali ya Galaxy team festive look sebelum makeup tutorialnya mulai guys please kalau kali ini belum subscribe subscribe channel aku karena aku akan upload video setiap minggunya jangan lupa like share dan comment karena aku benar-benar welcome banget dan let's go to the tutorial before you came round jadi pertama-tama kita aplikasikan dulu foundation dan kita kocok dulu foundation yang sebelum kita pakai terus habis itu kita pakai brush buat meratakan aja semuanya sampai semuanya itu rata jangan lupa buat di bagian-bagian hair line kita juga Hai setelah foundationnya udah rata semua kita pakai concealer di bagian-bagian yang kita butuhin aja disini aku pakai di under eye aku hidung tengah jidat cupid box dan juga dagu on ke mata nah disini aku ambil warna coklat yang made terus aku pakai buat di transisi warna di kris aku setelah itu kita campur antara warna coklat yang muda dan sedikit warna dari kremnya terus kita pakai di seluruh bagian kelopak mata kita terus kita bisa ambil lagi brush yang tadi kita pakai buat coklat made dan kita rapiin lagi atau kita baurin lagi di bagian krisnya supaya enggak kelihatan kaku itu kita ambil warna yang paling tua di palet ini dan kita perjelas lagi di bagian outer V mata kita masih dengan warna yang sama kita pakai buat di bawah mata kita dan kita sambungin ke bagian atas mata kita setelah itu aku ambil eyeliner yang warna hitam dan aku pakai buat bikin sedikit wings eyeliner di bagian ujungnya dan juga pakai sedikit di bagian bawah mata kita jangan lupa juga untuk aku ngisi bagian waterline mata kita dengan eyeliner setelah itu kita mau highlight inner corner mata kita dan juga bagian depan dari lower lash kita dengan warna krim yang ada di dalam palet itu dan jangan lupa juga buat highlight bagian bawah dari alis kamu yang terakhir aku akan pakai warna lipstick yang lebih orange supaya kasih efek lebih fresh ke makeup kita dan ini hasil akhir dari looks kita yang pertama jadi buat makeup luka aku yang sekarang ini aku tuh pakai eyeshadow yang 500 Addictive Into Sequence gimana tuh bacanya ini tuh warnanya cantik banget karena dia tuh ada empat disini tuh kayak gradasi warna dari coklat muda sampai ke coklat tua jadi tuh disini sebenarnya kalian bisa bikin buat daily dan juga glamour look kayak yang aku bikin sekarang ini dan disini aku suka banget itu karena disini tuh dia punya warna coklatnya itu made jadi tuh gak semuanya itu shimmery terus disini aku tuh pakai eyeliner yang warnanya itu item dan aku kaget banget sih sama produk ini karena jujur aku tuh gak aku gak pernah pakai produk makeup dari Revlon sebelumnya dan ternyata ini tuh pigmented banget terus buat lipsticknya itu aku suka sih sebenarnya sama formulanya karena dia tuh kayak apa ya baterai banget gitu loh jadi kayak bener-bener ngelembapin dan disini yang aku suka banget dari produk ini adalah dia tuh ujungnya itu kalau kalian bisa lihat itu tuh tajam jadi kayak kalau misalnya buat bikin ujung sini tuh kayak pas banget gitu loh terus disini juga aku lumayan suka sama foundationnya karena pertama dia tuh gak terlalu tebel jadi kayak kalau kita pegang tuh masih berasa muka gitu dan kalau buat concealernya ini formulanya juga enak banget karena tuh dia bener-bener creamy gitu medan disini kalian bisa lihat coverage aku tuh kayak lumayan biarpun masih tetap ada sedikit tapi masih oke lah jadi oke buat produk yang ini so overall buat produk pertama yang aku cobain itu ini semua dan aku suka banget sama produknya jadi sama seperti sebelumnya kita aplikasikan dulu foundation ke seluruh wajah kita sampai merata terus kita lanjutin dengan concealer di bagian-bagian wajah aja yang perlu dan concealer ini juga berfungsi buat highlight muka kita dan kita baurin lagi aja semuanya sampai bener-bener rata kalau kalian tadi udah lihat makeup tutorial aku yang pertama itu menurut aku tuh yang tadi sih oke banget ya pigmentnya semua kayak concealer-nya tuh kalian bisa lihat kayak menurut aku jarang loh ada yang bener-bener bisa langsung tutupkan eye bags aku ini kayak gini karena ibex aku tuh ternyata kayak parah banget gak cuman gede tapi warnanya tuh bener-bener hitam banget jadi setelah aku pakai concealer sekarang aku bakalan set dulu under eye aku pertama-tama kita ambil warna hitam ini dan kita pakai di bagian ujung mata dan ujung luarnya mencet banget kan kayak warnanya tuh langsung keluar gitu loh setelah itu aku campur warna yang ini sama yang atasnya jadi kita campur aja buat di tengah-tengah matanya sini nah waktu kalian aplikasiin itu pastiin kalian tuh kayak akan sedikit dari bagian depan dan juga belakangnya jadi tuh kayak bakalan ngebantu buat kayak gradasi juga dan ngeblend juga kita ambil lagi warnanya tadi yang ini dan kita blend lagi ke dalam jadi kalau kalian lihat disini tuh kayak udah ada warna gradasinya gitu loh kalau dapet warna gradasinya dan di bagian atasnya dikonekin aja warna tuanya pelan-pelan setelah itu aku pakai brush yang bersih dan aku blend warna-warna yang under eye bawahnya itu aku ambil warna yang pink ini ambil warna yang pink ini dan kita aplikasiin di bawah mata semuanya aku akan pakai ini warna ungu aku akan pakai ini warna ungu bagus banget ternyata warna ungunya terus kalau udah aku akan pakai ini eyeliner yang warna biru setelah itu kita pakai aplikator yang dapet aja ambil bagian yang putih ini terus kita pakai ini jadi di antara yang biru sama yang ungu ini aku kasih gaps dan disitu kita akan pakai ini eyeshadow yang putih ya jadi aku udah pasang bulu mata dan juga udah kasih contour muka aku sedikit terus tadi aku tuh lupa pakai highlight di inner contour mata aku terus buat final look dari makeup ini aku bakalan pakai lipstick yang satu lagi yaitu warna pink nah jadi kalau misalnya kalian mau yang lebih colorful ini udah selesai deh kalau misalnya kalian suka warna yang lebih gelap kalian bisa pakai ini nih eyeshadow yang tadi di draw the hole buat samping-sampingnya supaya lebih rata ini kan berantakan banget sih kita ambil eyeliner yang tadi terus kita pakaiin jangan lewat dari yang tadi kita udah bikin ya and we're done jadi menurut aku overall produk Revlon Colorstay ini bener-bener bagus banget dan worth it banget buat kalian beli dan setahu aku harganya juga gak terlalu mahal wish me luck for this competition video yang aku submit ke Revlon itu ada di Instagram aku at gel angelica make sure you check guys and don't forget to follow me so ya guys that's all for today's videos don't forget to give me thumbs up I see you on my next videos bye 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 terus buat lipsticknya itu yang dong